Pemisah Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Fakultas Farmasi Indom Stals Pemadiyah Pulau Kerto di Kabupaten Banyumas memproduksi hand sanitizer secara masol untuk mencegah infeksi atau penyempatan virus corona. Hal tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan cairan pencuci tangan. Produksi hand sanitizer ini diniatkan menjadi wujud solidaritas sosial untuk dibagikan secara gratis ke warga dan nantinya disediakan di ruang-ruang publik sebagai langkah menghentikan penyebaran virus corona. Produk ini telah disebar di 200 titik di 3 kampus dalam kemasan botol dan dispenser berisi 500 ml cairan. Dekan Fakultas Farmasi UM Purwokerto Didik Setiawan mengatakan pembuatan produk ini disesuaikan dengan standar WHO. Untuk bahan baku yang utama cukup alkohol sebanyak 70% sebagai antiseptiknya, hanya saja alkohol itu kering, sehingga perlu menambahkan bahan yang esensial untuk menjaga kelembaban, membuatnya lebih wangi dan bisa mengurangi resiko iritasi. Pihak Farmasi UM Purwokerto saat ini tengah melakukan pengemasan hand sanitizer dalam ukuran 25 ml, 40 ml, dan 60 ml. Tujuan dari pembuatan hand sanitizer ini adalah setidaknya kedemisi dengan pengetahuannya bisa bersolidaritas terhadap pentingnya menjaga kesehatan warga di tengah merebaknya ancaman COVID-19. Tak bisa dipungkiri kebutuhan untuk membersihkan tangan itu penting, selain itu juga untuk sterilisasi lokasi-lokasi yang sering dipegang oleh tangan, misalnya pegangan pintu, keyboard komputer, dan lain sebagainya. Kami dari Farmasi UMP membuat hand sanitizer ini dikarenakan memang kondisi sekarang mengharuskan kita untuk menjaga kebersihan. Di antaranya kalau misalnya kita tidak menemukan sabun dan air yang mengalir, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Nah, karena kondisi wabah seperti ini, maka terjadi kelangkaan hand sanitizer. Nah, itu yang menyebabkan Farmasi UMP itu membuat atau memproduksi dalam jumlah besar. Kita juga men-share cara pembuatannya dengan maksud supaya masyarakat itu bisa membuatnya sendiri. Kalau misalnya harga di luar itu sudah tidak terjangkau. Untuk masyarakat juga, jadi sebagai salah satu kegiatan kepedulian dari UMP untuk masyarakat. Wildan Ajisa Putra, Tegar Oli, memberitakan dari perwoker Tojo, Tengah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!